Ada target partisipasi pemilih oleh KPU yaitu 77,5 persen. Apakah ini terlalu ambisius di tengah pandemi seperti sekarang, Bung Ilham? Ya, saya kira kita harus optimis ya. Dengan kampanye yang bagus, sosialisasi yang masif, saya kira kita bisa kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka datang ke TPS bisa aman, bisa selamat, karena TPS-nya nanti tentu akan menerapkan penanganan pencegahan COVID-19. Jadi saya ingin sampaikan bahwa nanti TPS-nya itu memastikan bahwa kita ada physical distancing, ada tangan portable, kita berikan sarung tangan sekali pakai, kemudian juga petugas kami menggunakan APD yang lengkap, dan juga pasti sama TPS-nya juga kita akan semprot secara berkala. Bung Ilham, tapi kan itu juknis ya, itu untuk penyelenggara ya, itu tidak tersosialisasikan buat saya misalnya yang harus mencoblos kepala daerah di tempat saya. Bagaimana kalau saya mau datangnya jam berapa, itu kan terserah masyarakat. Bagaimana dengan kerumunan masyarakat yang menunggu? Ya, itu kita atur, Roski. Di formulir C6, formulir tentang mereka untuk datang ke TPS, itu kita atur. Misalnya dari setengah 8 sampai jam 9, itu DPT yang A sampai C. Kemudian 10 semula... Di luar itu nggak boleh datang ya? Ya, kita harapkan seperti itu. Tentu sosialisasikan masih penting, karena memang ini tidak mengikat kepada mereka. Tetapi menjelaskan... Karena ada begini, Bung Ilham, maaf saya potong. Karena Profesor Azumar Diazra menulis di Kompas bagus sekali, bahwa ketika di masa pandemi ini ada kualitas hasil pilkada yang harus dipertaruhkan. Karena kalau partisipasinya rendah, maka kualitas pemimpin yang dihasilkan juga legitimasinya rendah. Saya rasa ini satu poin yang bagus sekali yang dituliskan oleh Profesor Azumar Diazra. Iya, tetapi tentu saja kita juga punya strategi yang kemudian kita masih punya waktu sekian hari untuk melakukan sosialisasi dan juga mengatur keadaan seperti yang saya sampaikan. Bahkan juga di TPS-nya nanti sangat... Kita berharap bisa higienis, bahkan luas TPS-nya juga sudah kita perbesar, physical distancing juga kita terapkan nanti. Jadi, kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Bahkan nanti kita akan ukur suhu tubuh para pemilih dengan termogan. Jika nanti ada pemilih yang suhu tubuhnya mencapai 37,3 atau lebih, kita akan siapkan milik khusus buat mereka. Jadi tidak bercampur dengan pemilih lain. Jadi, prinsip-prinsip penanganan pencegahan protokol komisien bilmas kita terapkan dengan ketat. Saya ke Bung Ferry Amsari dulu. Apakah suara optimisme ini cukup realistis untuk Anda? Saya pikir kan optimis kan harus terukur ya. Ada penjelasan atau gambaran hal-hal yang kemudian bisa meyakinkan publik bahwa memang ini bisa dapat dilaksanakan. Apa yang menurut Anda belum bisa diyakinkan, Bung? Misalnya, contoh Bang Ilham soal termogan dan segala macamnya. Faktanya sekarang sudah diketahui bahwa ada juga orang tanpa gejala ya, OTG. Sehingga dia tidak panas, tidak mengalami apapun yang menjadi gejala. Tetapi dia adalah penyebar. Bagaimana bisa meyakinkan publik orang yang seperti ini tidak bisa hadir di TPS, tidak akan menularkan penyakitnya, dan yang lain tidak akan menyebarkan penyakit tersebut di rumah mereka masing-masing. Baik. Kalau begitu, buat Bung Ferry, apa opsi yang bisa dilakukan? Ada beberapa contoh yang menarik yang kemudian tidak dibahas di dalam PKPU. Misalnya, ada rencana TPS POS. Ya, menggunakan surat. Pakai surat. Ada TPS berkeliling. Jadi orang tidak perlu datang ke TPS gitu ya? Ya, kalau memang khawatir dengan memastikan baju APD yang lengkap. Karena KPU kan sulit memenuhi standar APD yang layak. Nah, yang keliling-keliling ke rumah ini dipastikan itu. Kedua, misalnya soal kampanye. Kalau bisa kampanye yang mempertemukan orang-orang hanya beberapa minggu. Seperti iklan medsos itu yang 14 hari. Ya, kalau bertemu ini 14 hari. Sisanya harus daring semua. Itu bisa meyakinkan publik bahwa betul-betul ada nuansa baru yang akan mengubah kemudian peta kemungkinan orang terpapar penyakit ini. Nah, itu yang kita bisa lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Mohon maaf Mbak Rosi, sebagian besar teman-teman penyelenggara juga masih berkeluyuran ke daerah-daerah, keliling, bahkan di antara mereka yang terpapar COVID-19. Dan saya mohon ini menjadi perhatian juga bagi penyelenggara supaya ditemukan cara bahwa jangan penyelenggara menjadi orang yang menyebarkan penyakit ini. Karena itu akan menuding langsung penyelenggara kalau ternyata timbul kluster setelah pilkada bahwa penyelenggara lah penyebab ini. Jadi, saya tidak mau juga teman-teman penyelenggara menjadi korban atau orang yang akan dituduh sebagai pelaku. Baik. Ya, terima kasih. Saya mau menanggapi soal KSK otak suara keliling. Boleh singkat aja ya, Bung Ilhan. Ya, otak suara keliling itu tidak diatur dalam Undang-Undang 10-2016. Dia diatur dalam Undang-Undang 7-2017 tentang pemilu. Nah, usulan Bang Doli tentang perpu akan sangat menarik kalau kemudian nanti perpu dikeluarkan termasuk soal diskualifikasi walaupun peringat 7 juga termasuk penambahan waktu jam 7 sampai jam 1 di TPS. Karena berdasarkan simulasi kita tiga kali ini itu perlu penambahan waktu. Karena cuma misalnya dari 400 orang. Ternyata yang terakomodir hanya sekitar 200 sekian atau 300 orang. Nah, ini tentu saja kita berharap mungkin tadi DPSR bisa menyampaikan atau KPU juga nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita perlu payung hukum agar kemudian standar pilkada kita di masa pandemik ini bisa lebih baik. Itu adalah situasi. Terima kasih. Terima kasih.